Hai assalamualaikum Keparipa kuliner kali ini mau masak tauco terong medan apa saja bahan dan bumbu-bumbunya serta bagaimana cara membuatnya yang penasaran ikuti terus videonya sampai selesai sebelumnya bantu dulu channelku dengan cara like comment dan subscribe agar channelku semakin berkembang terima kasih selanjutnya kita langsung aja ke bahan-bahannya yang sudah saya sediakan antara lain di sini ada santan kemudian ikan tenggiri tiga potong tauco daun salam kemudian terasi ini saya pakai separohnya serai yang sudah digeprek laos yang sudah digeprek jahe kemudian bawang putih tiga siung bawang-bawang bayi separoh ukuran kecil bawang merah tomat hijau satu kuah cabai hijau dan kemudian terong medan atau terong turunjuk atau terong jari selanjutnya saya mau iris dulu cabai cabai hijaunya buat teman-teman yang baru menemukan channelku jangan lupa di subscribe ya tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channelku kaparipa kuliner terima kasih Hai ini cabai hijaunya saya pakai sekitar enam buah kalau teman-teman mau pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit ya ini kita iris sampai semuanya selesai dan setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya mau iris bawang merah disini saya pakai bawang merahnya itu sekitar enam buah ini kita iris terus bawang merahnya itu sampai selesai Hai setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya saya juga mau iris bawang putih saya pakai bawang putihnya itu sekitar tiga siung ini semuanya kita iris-iris Hai setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu hai 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 dan selanjutnya saya mau iris-iris atau mau saya rajang bawang bombay ini saya pakai bawang bombaynya itu sekitar setengah buah ukuran kecil setelah selesai kemudian kita sisihkan terlebih dahulu kemudian saya mau iris jahe ini saya pakai jahenya itu sekitar satu ruas jari kemudian Hai kemudian satu buah tomat hijau saya belah empat selanjutnya saya mau iris-iris terong medan atau terong telunjuknya ini terlebih dahulu terong medan ini saya pakai sekitar 12 buah Hai dan setelah selesai dipotong-potong kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Hai dan selanjutnya kita goreng ikan tenggiri ini saya pakai tiga potong ikan ikan tenggiri Hai jadi sebagai campuran taujoh terong medan itu saya tambahkan juga ikan tenggiri ya teman-teman Hai ini kita goreng terlebih dahulu setelah matang Hai setelah matang kemudian kita angkat Hai dan kita sisihkan Hai sekarang saya mau tumis bumbu-bumbunya Hai laos jahe serai daun salam ini kita tumis terlebih dahulu sampai mengeluarkan aroma wangi dari rempah-rempahnya ini atau daun-daunnya ini kemudian kita tumis semua bawang-bawangnya yaitu bawang merah bawang putih dan bawang bombay kita tumis sampai mengeluarkan aroma wangi dari bumbu-bumbunya ini kemudian setelah wangi kita masukkan cabai hijau untuk bikin sayur tojoh ini sangat simpel ya teman-teman semuanya kita iris-iris tetapi rasanya itu enak banget selanjutnya saya mau tambahkan terasi saya pakai sekitar setengah bungkus Hai dengan ditambahkan terasi sayur tojoh kita ini lebih enak dan gurih karena terasi itu terbuat dari udang ya teman-teman kemudian saya tumis terong medan ya ini numisnya jangan lama-lama ya ya teman-teman biar warna terongnya itu masih hijau jadi kita tumis jangan sampai terlalu layu atau kematangan kita tambahkan sedikit air kita tunggu terongnya sampai setengah matang baru kemudian kita tambahkan santan saya tambahkan taujoh sekitar satu sendok makan ini untuk taujoh ini macam-macam ya teman-teman tingkat keasamannya karena taujohnya itu agak asam jadi saya tambahkan satu sendok makan supaya sayur taujoh kita tidak asam ya teman-teman setelah setelah setengah matang terongnya kemudian kita tambahkan santan di sini saya pakai santan itu sekitar 700 ml untuk santannya kita sesuaikan dengan bahan yang kita masak ya teman-teman dan jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah kemudian saya tambahkan garam dan sedikit gula sebagai banyak imbang rasa dan jangan lupa diaduk-aduk kembali kita tunggu sampai mendidih santannya ini baru kemudian kita masukkan ikannya kita tes rasa setelah mendidih kita masukkan ikannya buat teman-teman yang suka dengan resepku ini silahkan dicoba rasanya enak dan gurih selanjutnya saya tambahkan tomat setelah matang kemudian kita angkat dan kita tempatkan di piring dan tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channelku Kaparipa kuliner terima kasih sayur tauju ini rasanya itu enak gurih dan seger ini cocok sekali kita santap dengan nasi hangat selamat menikmati